Hai bismillahirrohmanirrohim ya sahabat info Mata Lensa saya ingin kenalkan inilah buah karika ya buah khas jajanan dari daerah Dieng Wonosobo ini udah masak seperti ini 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 juga udah matang tapi masih sedikit keras ya tapi setelah diolah juga sama ini kebetulan di tempat sahabat saya namanya Mbak Ika itu dia pelopor pertama jajanan ataupun makanan khas karika atau orang banyak mengatakan ini buah pepaya khas Dieng jadi buahnya seperti ini carika dan dikasih nama dengan karika eksotik yang sekarang menjadikan icon untuk objek wisata pariwisata Dieng Wonosobo milik beliau ya asik sekali ya ini dari petani-petani buah karika dipuluh disini kemudian diolah ini juga ada nanas nanti juga diolah jadi asinan jadi kalau anda ke Wonosobo ke Dieng Anda bisa beli disini karika eksotik namanya nah ini pemiliknya eh ini pemiliknya nih ya jadi sahabat info Mata Lensa kalau anda ke Dieng Wonosobo jangan lupa ini adalah khas jajanan dari Dieng eksotik yang sekarang digunakan sebagai ekon pariwisata ibu ya jadi ekon pariwisata Dieng menggunakan produk dari ibu ini dengan namanya karika eksotik demikian untuk sahabat informator Lensa kalau anda mau main ke Dieng deket patak banteng ya jadi kalau anda ingin tahu pusatnya di dekat pintu gerbang masuk patak banteng di depan apotek perahu farma itu ada tempat pembuatan eksotik karika karika maksudnya eksotik gitu ya Nah di ini menggunakan eh gula asli dan sudah terdaftar dalam BP pom dan halal gitu demikian kalau anda main ke Dieng jangan lupa mampir ke eksotik karika terdaftar dalam BP pom dan ini merupakan ikan khas kota Dieng ada nanas madu ada karika demikian ya ini proses kebetulan ada mahasiswa yang melakukan apa studi ya melihat proses produksi karika memang disini adalah yang pertama karika diproduksi jadi tidak salah kalau mahasiswa mahasiswa yang datang ke sini itu ingin melihat proses produksi buah karika yang sebelum diolah hingga sampai diolah buatan sirup bukan air gula aja tapi ada kandungan serbiji beriflisi kak adek-kandungan nanti setelah ditengah jadi masukkan kak setelah dimaksikan untuk bisa setelah ditengah proses terakhir terus sterilisasi sterilisasi di disitu direbus kalau pada lebih dua sampai lima menurut sejala dari sini lagu-bagu itu diambil dibawah Untuk minimal di sini itu tiga hari, ada yang mau lihat contoh produk yang nggak layak jualnya Buahnya nanti dikasihkan ke petani buat tubuh kentang, lalu untuk air sama kapnya dibuang Nanti di sini itu disortir lagi, kalau yang ini varian hujan ya, ini yang bodis manis Di sini itu ada tiga lahan buah, ada buah karita, buah naras, sama buah terong belanda Nanti ada teksternya di depan, bisa dicobain dulu